KPID Sumsel mulai memperketat pengawasan terkait sosialisasi para calon legislatif yang menggunakan media elektronik. Ditemui usai dilantik menjadi komisioner KPID Sumsel Hefriyadi mengatakan, dari hasil laporan yang masuk ada sejumlah calon legislatif yang melakukan pelanggaran mengenai materi sosialisasi. Namun hal ini masih akan dikoordinasikan terlebih dahulu untuk jenis pelanggaran yang dilakukan. Sementara pihaknya telah memberikan surat peringatan bagi calon legislatif yang melanggar. Dari KPID kemarin sudah ada beberapa informasi mengenai beberapa pasangan calon yang dianggap melanggar, tapi saya belum sampai sejauh itu karena memang baru hari ini kan dilantik. Tapi ini sudah informasi beberapa iklan sudah kita mulai ada dirapatkan di KPID. Tapi memang kita belum ada peringatan seperti apa, jadi memang hanya sebetulnya peringatan saja mungkin. Dan itu bukan bagian di perizinan, tapi di sisi arah. KPU telah menetapkan masa kampanye para caleg ini akan berakhir di 13 April 2019. Agar dapat dikenal masyarakat, setiap caleg diperbolehkan memanfaatkan media elektronik dan cetak. Namun di materi yang dibuat tidak boleh mengandung unsur hoaks dan menjelekkan orang lain. Tim Liputan Sriwijaya TV Terima kasih telah menonton!